Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi Wassahbihi wassalamu ala tasliman kathira Amma ba'd Salam akal sehat teman-teman Alhamdulillah Taib Di video pertama di video reaksen saya kemarin Alhamdulillah cukup banyak responnya Meskipun di kolom komentar ada yang Masih bernada tidak suka dengan dawah salapi Ini lumrah teman-teman Karena ketidaktahuan saudara-saudara Muslim kita Akan tetapi di kolom komentar juga Alhamdulillah sudah banyak saudara-saudara kita Yang faham tentang dawah salapi ini Baik teman-teman Di video reaksen yang kedua ini Insya Allah saya akan Menyajikan dua video Sebagai perbandingan teman-teman nanti Terutama teman-teman yang Sampai hari ini belum memahami tentang Dawah salapi Atau sering menuduh dawah salapi ini Atau da'i-da'i salapi wahabi ini Suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin yang lain Suka membidah-bidahkan amalan orang lain Dan nanti kita akan bandingkan dengan Salah satu tokoh dari Ormas yang cukup besar di Indonesia ini Kita bandingkan siapa disini yang Mengkafirkan kaum muslimin yang lain Atau sebagaimana tuduhan yang sering juga Dilontarkan kepada dawah salapi Bahwa orang-orang salapi wahabi ini Adalah seolah-olah punya kapling surga Nah kita akan bandingkan teman-teman Dengan salah satu video ini Baik teman-teman Kita saksikan video berikut ini Sebelum kita mengomentarinya Berikut ini Nah itu dia teman-teman Video salah satu dari Tokoh NU ya Meskipun saya katakan disini Tidak semua tokoh NU Berpemahaman seperti ini Ini menurut saya teman-teman Sangat ekstrim Coba teman-teman perhatikan sekali lagi Kiai tersebut mengatakan NU adalah agama Selain NU neraka Nah selama ini Salapi wahabi ini Sering difonis oleh Kebanyakan orang-orang yang tidak suka Atau tidak faham dengan salapi Dengan tuduhan Suka mengkafir Kafirkan Suka membidaah Bidaahkan Nah sedangkan teman-teman Perhatikan apa Pernyataan dari Tokoh Atau Kiai NU tersebut Di video tersebut Beliau mengatakan NU adalah agama Selain NU neroko Atau neraka Artinya teman-teman Kiai ini Memiliki pemahaman Bahwa di luar agama NU Di luar ormas NU Di luar kelompok NU Seolah-olah tidak akan Bisa mendapatkan surganya Allah Selain orang-orang NU Ini artinya teman-teman Secara tidak langsung Dari pemahaman ini Seolah-olah Dia mengkapirkan seluruh Orang-orang yang berada di Luar kelompok NU Teman-teman Nah Apakah ada Ustadz-ustad salapi Atau salapi wahabi Yang pernah mengatakan seperti itu Dengan terang-terangan Sebagaimana yang Kiai tersebut Ucapkan Saya minta coba Kasih saya referensi Tolong tampilkan di kolom komentar Link videonya Apakah ada Dengan terang-terangan Ustadz-ustad salapi Mengatakan Bahwa Selain kelompok salapi Tempatnya di neraka Sebagaimana pernyataan Kiai NU tersebut Yang jelas-jelas Dengan terang-benerang Mengatakan NU adalah agama Selain NU Neraka Baik teman-teman Kita akan tampilkan Video perbandingan Atau penjelasan Langsung dari Ustadz salapi Terkhusus Ustadz firanda Apakah benar Ustadz-ustad salapi Wahabi ini Suka mengkafir-kafirkan Atau suka Membidah-bidahkan Amalan orang lain Baik teman-teman Kita saksikan Bersama-sama Ini videonya Jadi Di sini jelas Sayyid Muhammad Mengatakan Ada orang pergi Ke kuburan Ahmad Badawi Dia minta-minta Kepada berhalanya Ahmad Badawi Dia pergi ke Abdul Qadir Kuburannya Abdul Qadir Minta-minta kepada Berhalanya Abdul Qadir Kami tidak kafirkan Karena mereka Bodoh Ini menunjukkan Tidak semua orang Terjumus dalam kekafiran Dika Firkan Faham Tapi tugas kita menjelaskan Ini syirik Ini kufur Ini syirik Ini kufur Kita jelaskan Sebagaimana penjelasan Para Nabi Tapi kalau ada orang Terjumus Tidak otomatis menjadi Kafir atau Mushrik Jadi inilah yang Kedustan yang disebar-sebar Namanya Orang-orang salafi Suka mengkafar kafirkan Saya bilang Coba siapa diantara Ustaz-ustaz yang suka Mengkafar kafirkan Tapi kalau menjelaskan Ini kufuran Ini syirik Itu tugas kita Tapi kita tidak pernah Kafar kafirkan orang Anda pernah dengar Ada ustaz suka Kafar kafirkan orang Sekarang mereka bilang Itu orang-orang wahabi Suka mengkafar kafirkan orang Kita dikafirkan Sama mereka Justru saya baca Sekarang kita yang Dikafir-kafirkan Sama mereka Itu katanya Mujassimah Itu kufur Malah kita dikafir-kafirkan Sebagian mereka Orang wahabi itu Mengkafir-kafirkan Menghalalkan darah Kau muslimin Ini dusta Sekarang orang berhaji Satu juta lebih Dua juta orang Semuanya aman Tidak ada yang ketakutan Dikejar sama wahabi Di sana Tidak ada Tidak ada Seolah tenang Tidak ada Tidak ada yang ganggu Jadi dusta Jadi orang ingin Menghalangi manusia Dari dakwah sunnah Maka mereka bikin Kedustaan Kedus-kedusan Malah kita Keparkafirkan orang Kata Syamudullah Mereka ingin Menjauhkan Orang-orang Dari jalan Allah Dan agama Allah Dan rasulnya Toi teman-teman Itu dia video penjelasan Dari Ustadz Piranda Sebagai jawaban Selama ini Salapi Atau Ustadz Ustadz Salapi Sering dituduh Suka mengkafir-kafirkan Suka membidaah-bidaahkan Jadi kesimpulannya Teman-teman Dari penjelasan Ustadz Piranda Adalah Bahwa ketika kita Mengatakan Perbuatan ini Hukumnya bidaah Perbuatan ini Hukumnya Syirik Atau bisa menjurumuskan Kepada kekafiran Disini Para da'i-da'i salapi Hanya menjelaskan Sebuah hukum Teman-teman Hanya menjelaskan Sebuah hukum Tetapi tidak memponis Pelakunya langsung Jatuh kepada Kekafiran Teman-teman Tidak sama sekali Teman-teman Bagaimana mungkin kita Bermudah-mudah Dalam mengkafirkan Saudara kaum muslimin kita Sedangkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Barang siapa Mengkafirkan Saudara muslimnya Sedangkan kekafiran Tersebut tidak ada Pada orang yang dituduh Maka sungguh Kekafiran tersebut Akan kembali Kepada Orang yang Menuduh Dan kami Teman-teman Yang sudah Bertahun-tahun Ngaji di salapi Sangat sering Mendengarkan Hadis tersebut Jadi mustahil Kami akan Bermudah-mudahan Dalam mengkafirkan Saudara kaum muslimin kita Contohnya Seperti saya Teman-teman Kalau seandainya Saya punya akidah Mengkafirkan Seluruh kaum muslimin Di luar salapi wahabi Lalu kenapa Saya setiap hari Solat di masjid Yang bukan Miliknya orang salapi Teman-teman Tahu Setiap hari Saya solatnya Di masjid Di depan rumah saya Di dekat rumah saya Itu tidak ada Kajian salapi Di sana diadakan Maulid Di sana diadakan Pengajian rutin Yang bukan Kajian dari salapi Tetapi Saya setiap hari Teman-teman Solat berjamahnya Di sana Nah ini Sebagai jawaban Teman-teman Perbandingan Kalau memang Kami ini Orang-orang yang Berpaham salapi ini Yang ngaji di Kajian salapi ini Punya akidah Suka mengkafirkan Lalu kenapa kami Ikut berkumpul Dengan masyarakat Teman-teman Sedangkan masjid-masjid salapi Juga ada Di sekitar kami Teman-teman Akan tetapi Saya lebih sering Ke masjid di depan Rumah saya Yang bukan masjidnya Orang salapi Maka ini menjadi Jawaban teman-teman Bahwa sebenarnya Masyarakat selama ini Menuduh Dai-dai salapi Suka mengkafir-kafirkan Suka membidah-bidahkan Murni ini Karena Mereka tidak faham Teman-teman Artinya Ketika Masyarakat Atau orang-orang Ini Mendengar Ustadz-ustad salapi Mengatakan Ini hukumnya syirik Ini hukumnya Bisa menyurumuskan Kepada kekafiran Ini adalah Hukumnya bidah Seolah-olah Orang yang mendengar tersebut Mengatakan bahwa Ustadz-ustad salapi Ini mengkafirkan Orang lain Mengkafirkan Kelompok lain Di luar Kelompok salapi Padahal tidak Teman-teman Ustadz-ustad salapi Mengatakan Ini syirik Ini bidah Ini kufur Bermaksud Sedang menjelaskan Hukum Sebuah perbuatan Teman-teman Bukan sedang Memfonis Pelakunya Sebagai Orang yang sudah Keluar dari Islam Atau kafir Atau musrik Tidak teman-teman Contohnya sekarang Sebagaimana Banyak Sudah-sudah Kaum muslimin Kita Yang belum Mau sholat Atau bahkan Meninggalkan Sholat Sama sekali Teman-teman Nah Pendapat para ulama Ada dua Teman-teman Ada yang menghukumi Kafir mutlak Tetapi Ada yang menghukumi Tidak Kafir Teman-teman Bayangkan Ada pendapat ulama Bahkan banyak Pendapat para ulama Yang Mengatakan Seseorang Meninggalkan Sholat Dengan terang-terangan Tidak dihukumi Kafir Sebelum Orang tersebut Ditanya Apakah Dia meninggalkan Sholat Berdasarkan Keyakinannya Bahwa sholat Tidak wajib Nah Kalau keyakinan Orang yang meninggalkan Sholat Itu Berdasarkan Keyakinannya Bahwa sholat Ini tidak wajib Maka Bisa jatuh Kepada Kekafiran Kenapa? Karena Allah Telah mengwajibkan Sholat Teman-teman Berarti Dia melawan Apa yang telah Allah Tetapkan Tetapi Misalkan Ditanya Orang tersebut Kenapa Kamu meninggalkan Sholat Namun Jawabannya Karena Dia tidak tahu Bahwa Sholat ini Hukumnya wajib Atau mungkin Dia menjawab Saya malas Maka para ulama Menyimpulkan Orang tersebut Tidak jatuh Kepada Kekafiran Teman-teman Akan tetapi Dia berdosa besar Teman-teman Nah Semoga bisa dipahami Ini penjelasan saya Teman-teman Begitupun Urayan dari Ustadz Firanda Serta semoga Teman-teman bisa Membandingkan Satu video tersebut Dengan videonya Ustadz Firanda Dan teman-teman bisa Membandingkan Siapa sebenarnya Yang suka Mengkafir-kafirkan Dan siapa Sebenarnya Yang suka Mengkafling Surga Teman-teman Apakah benar Tuduhan Pada salapi wahabi Silahkan teman-teman Nilai sendiri Barakallahu fikum Demikian yang Bisa kita bagi hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati